Hai tentang siapapun akan terpikat oleh pesona tujuh weton ini Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel triaten of apa kabar teman-teman triaten of semua semoga dalam keadaan yang sehat panjang umur dilancarkan resepinya dilancarkan segala urusannya dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa Rahayu 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 bagi teman-teman yang sudah subscribe channel triaten of saya ucapkan banyak Terima kasih dan bagi yang belum subscribe bantu subscribe nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel triaten of dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siapapun akan terpikat oleh pesona tujuh weton ini saya akan membahas tentang tujuh weton yang paling mempesona yang mempunyai daya pikat dan pesona alami menurut perimbun Jawa berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa apakah weton anda termasuk di dalamnya simak video berikut ini sampai selesai supaya lebih jelas inilah tujuh weton yang paling mempesona di depan lawan jenis siapapun akan terpikat jika melihatnya hal ini berdasarkan pada sifat dan karakter yang diperoleh dari perhitungan perimbun Jawa sifat dan karakter ini dapat memancarkan pesona dari dalam diri seseorang sehingga aura positifnya akan lebih terlihat sifat dan karakter ini diantaranya adalah memberikan suasana yang positif untuk orang-orang yang ada di sekitarnya selalu tersenyum sederhana tapi bersahaja selalu menjadi diri sendiri memiliki empati untuk orang lain dengan menerima perbedaan menurut perimbun Jawa inilah tujuh weton yang memiliki sifat dan karakter yang mempesona di depan lawan jenis diantaranya sebagai berikut yang pertama weton kamis lagi memiliki jumlah nektu 13 yang berasal dari hari kamis dengan nektu 8 dan pasaran lagi dengan nektu 5 lalu digabungkan maka ketemu nektu 13 dengan nektu 13 ini maka weton kamis lagi ini memiliki sifat lapunelintang atau seperti bintang orangnya pendiam ramah tamah dan suka menolong tapi sayang meton ini dijauhi oleh temannya namun mereka tidak pernah marah sama sekali seorang dengan meton kamis lagi ini memiliki sifat seperti bintang yang hanya akan terlihat di malam hari dan orangnya suka bergadang pandai berbicara kemauannya keras dan tidak mau dicegah jika ada yang menghalangi ia akan menerjang jika ada yang menghambat ia akan melompat dalam pembagian siklus 7 8 dan 9 meton ini berada di bawah naungan tunggak semi kuat menangan dan sering ringgit yang kedua meton rabu pahing memiliki jumlah nektu 16 yang berasal dari hari rabu dengan nektu 7 dan pasaran pahing dengan nektu 9 lalu digabungkan maka ketemu nektu 16 dengan nektu 16 beton ini memiliki sifat lakune banyu atau seperti air beton ini suka memerintah kemauannya keras dan pandai bersilat lidah suka pekerja keras dan tidak mau kekurangan makan sikap dan penampilannya mudah menarik perhatian sehingga banyak orang yang menyukainya beton rabu pahing ini termasuk yang paling bagus karena berada di bawah naungan ilmu lantipan talus banyu dan tunggak semi yang ketiga beton sabtu wage memiliki jumlah nektu 13 yang berasal dari hari sabtu dengan nektu 9 dan pasaran wage dengan nektu 4 lalu digabungkan maka ketemu nektu 13 dengan nektu 13 ini beton sabtu wage memiliki sifat lakune lintang atau seperti bintang sehingga hanya akan terlihat pada malam hari orangnya suka menyendiri namun sangat ramah dan disukai banyak orang hal ini dikarenakan beton ini suka menebarkan sifat positif untuk orang-orang di sekitarnya beton sabtu wage berada di bawah naungan kuat menangan dan lebuh katiup angin yang keempat beton rabu pon dengan jumlah nektu 14 yang berasal dari hari minggu dengan nektu 7 dan pasaran pon dengan nektu 7 jadi ketemu nektu 14 memiliki sifat lakune bulan atau seperti rembulan yang artinya segala sesuatu yang dikerjakannya akan rapi dan baik sehingga hidupnya akan bahagia dan tentram beton ini juga terkenal cerdas dan cepat pandai sehingga disukai banyak orang memiliki budi luhur yang luas dan menebarkan sifat positif ke lingkungan di sekitarnya penampilannya sederhana dan bersahaja sehingga menumbuhkan kewibawaan dan banyak disukai orang lain beton rabu pon berada di bawah naungan cantolan nohan rembulan dan satria wibawa yang kelima beton senin pahing memiliki jumlah nektu 13 yang berasal dari hari senin dengan nektu 4 dan pasaran pahing dengan nektu 9 lalu digabungkan maka ketemu nektu 13 memiliki sifat lakune lintang atau seperti bintang sifatnya pendiam dan ramah dia juga suka menolong dan tidak pernah marah beton ini suka bergadang layaknya bintang yang hanya akan terlihat di malam hari yang keenam beton minggu pahing dengan jumlah nektu 14 yang berasal dari hari minggu dengan nektu 5 dan pasaran pahing dengan nektu 9 lalu digabungkan maka akan ketemu 14 memiliki sifat lakune bulan atau seperti rembulan yang akan memberikan cahaya di malam hari segala sesuatu yang dikerjakannya akan lebih cepat selesai rapi dan baik beton ini juga terkenal cerdas dan disukai banyak orang ini karena sifatnya yang suka menebarkan sifat positif kepada teman-temannya dan juga penampilannya yang selalu bersahaja dan selalu menjadi diri sendiri beton minggu pahing ini berdasarkan perhitungan primbon jawa berada di bawah naungan campuran nohan rembulan dan satria wira yang ketujuh beton selasa pon memiliki jumlah nektu 10 yang berasal dari hari selasa dengan nektu 3 dan pasaran pon dengan nektu 7 lalu digabungkan maka ketemu nektu 10 dengan nektu 10 beton ini memiliki sifat lakune pandito sakti atau seperti guru yang sakti orangnya pendiam tetapi pikirannya sangat tajam ia mudah mempelajari aneka macam ilmu pengetahuan beton selasa pon ini pandai berbicara dan disukai oleh banyak orang karena penampilannya yang selalu bersahaja dan menjadi diri sendiri beton ini memiliki empati yang tinggi kepada orang lain dan selalu menerima perbedaan yang ada demikian tadi penjelasan singkat tentang 7 beton yang paling mempesona di depan lawan jenis jenis mau mempunyai daya pikat dan pengasihan alami menurut primbon jawa dan perlu anda ingat ini semua hanyalah bersifat ramalan yang tidak 100% benar boleh anda percaya dan boleh tidak percaya semua kita serahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih telah menyaksikan channel Tria Tenof bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati